Saya dipanggil sendirian oleh Presiden, Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratekno. Jadi saya heran biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan tapi luar masjid kecil itu, jadi didebut dari sana. Nah itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan karena baru saya masuk itu dia sudah teriak hentikan. Kan saya heran hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasus Pak Pratekno. Ketua DPR waktu itu? Ya ketua DPR waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Nah, seberindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Seberindik itu tidak mungkin karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Kemudian karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada. Kemudian dibawah Presiden. Karena pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini ketua KPK diberintah Presiden kok nggak mau. Apa mungkin begitu? Itu gelagat awalnya ya? Ya. Jadi ini sebuah kesaksian ya dan fakta yang Pak Agus alami bahwa Bapak dipanggil oleh Presiden untuk menghentikan kasus IKTP yang mentersangkakan Setia Novanto waktu itu menjadi Ketua DPR. Ya. Bapak bersaksi itu ya? Saya bersaksi. Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya saya alami sendiri. Saya awalnya tidak cerita kepada komisioner yang lain, tapi setelah beberapa lama itu kemudian saya cerita. Dan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo yang disampaikan di sebuah media, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, setelah dicek tidak ada pertemuan yang disebut-sebut dalam agenda Presiden. Yang kedua, kalau kita lihat kenyataannya, kenyataannya proses hukum terhadap Bapak Setia Novanto berjalan seperti yang kita ketahui bersama, berjalan pada tahun 2017, berjalan dengan baik dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada saat itu. Dan kalau teman-teman cek pernyataan resmi dari Bapak Presiden, tanggal 17 November 2017, Bapak Presiden menegaskan agar Bapak Setia Novanto mengikuti proses hukum yang ada di KPK dan Bapak Presiden yakin bahwa proses hukum itu akan berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan juga bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah inisiatif DPR pada tahun 2019 dan bukan inisiatif dari pemerintah. Sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan pernyataan Bapak Agus Raharjo. Ya, informasi yang saya miliki adalah tidak ada agenda saat itu dengan Bapak Presiden. Sebetulnya juga di dalam tukuman tersebut, ada Pak Pratikno, Pak Pratikno sendiri sudah sempat ngomong-ngomongin, kalau tidak ada hal tersebut, tidak ada tukuman tersebut. Nanti bisa dicek ke Bapak Pratikno, karena beliau saat ini berada di Dubai ya. Tapi dari agenda yang ada terkait dengan agenda Bapak Presiden tidak ada pertemuan yang disebut-sebut tidak. Tapi istana melihatnya, apa keperluan atau keperluan Pak Agus Raharjo memungkapkan hal tersebut di tengah KPK yang sedang baik turun? Ya, kita semua berharap KPK bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Kita harus mendukung, tidak hanya dalam proses penindakan hukum, tetapi juga dalam pencegahan korupsi. Jadi, kita semua sebenarnya sepakat termasuk Presiden itu mendorong penguatan KPK itu dijalankan. Dan kita lakukan secara bersama-sama, baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, dan juga oleh masyarakat sipil. Ada motif politik tidak ada dari Stekon? Saya tidak bisa menjawab itu ya. Beli, ada kekhawatiran nggak misalkan ganggunya citra pemerintah atau misalkan adanya unsur sentimen negatif kepada pemerintahan ke depan akibat dari pernyataan para Agus Raharjo ini? Ya, saya kira masyarakat bisa menilai ya, bisa meng-cross-check, melihat informasi itu secara baik, apakah benar atau tidak, gitu. Dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi menyampaikan tanggal 17 November 2017 dan jejak digitalnya ada, bahwa beliau mempertegas agar Setia Nupanto mengikuti proses hukum. Tanggal 17 November 2017, teman-teman bisa cek bersama. Dan itu memperlihatkan bagaimana Presiden berkomitmen juga dalam proses hukum, mendorong proses hukum itu berjalan, dan yakin proses hukum itu berjalan dengan baik di KPK. Dan kita ketahui setelah itu proses berjalan di KPK, dan ada putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap. Jadi soal terkemarah kan, soal revisi dengan KPK, jadi sebenarnya berarti bisa membantah bahwa memang akibat kejadian kasus Presiden yang disebut-sebut marah-marah itu akhirnya membuat jadi revisi dengan KPK itu? Ya, revisi KPK kan terjadi tahun 2019 ya. Dua tahun setelah penetapan Pak Setia Nupanto menjadi tersangka, ini kita bisa lihat apakah itu ada hubungannya. Karena ini proses yang berbeda ya, yang terjadi dua tahun setelah itu. Tapi revisi KPK memang bukan dari inisiatif pemerintah? Bukan inisiatif dari pemerintah, itu inisiatif JPR. Tadi kan sempat disinggung banyak soal KPK Pak Anies. Baru saja ex-ketua KPK juga bercerita kalau dia pernah ditekan atau pernah dimarahi begitu untuk menyetop kasus IKTP oleh Presiden Jokowi. Tanggapan Pak Anies sendiri bagaimana Pak? Ya, menurut hemat kami tugas dan kewenangan KPK harus dikembalikan sehingga KPK memiliki independensi, memiliki ruang untuk menegakkan hukum tanpa ada intervensi dari manapun juga. Dan itu perlu ada supaya benar-benar menjadi institusi yang kredibel. Kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau misalkan KPK sempat ada intervensi dari Presiden untuk minta disetop. Itu bagaimana, Prof? Apa tanggapannya? Apa boleh Presiden ikut intervensi, Prof? Kalau mau bicara boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus, itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu, baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain, kecuali saat ini terpaksa bilang, katanya, karena ditanya. Ya, biar masyarakat menilai bagaimana kasus ini. Tapi memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum. Saya sendiri tidak pernah. Menurut kami, apa yang disampaikan Pak Agus Raharjo sangat meragukan. Pertama, karena keterangan tersebut berdiri sendiri, tidak ada keterangan saksi lain, dan tidak ada alat bukti lain yang beliau sampaikan. Kedua, dari motif penyampaian informasi tersebut, kami juga mempertanyakan apakah ini ada motif politis, karena terjadi ya, disampaikan di tahun politik. Padahal, kalau waktu itu Pak Agus Raharjo benar-benar mendapatkan perlakuan tersebut, seharusnya beliau bisa menjerat orang yang mengintervensi tersebut dengan pasal perintangan penyidikan. Waktu itu kan beliau ketua KPK aktif. Kenapa tidak dilakukan saat itu ya, apa namanya, menjerat orang yang dianggap mengintervensi dengan pasal perintangan penyidikan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.